Bukti kapal 02, tukung bergerak di mana? Enggak, saya ada di lokasi, Pak Tunggu. Siapa di sini lagi? Berlagak bak jangguan. Beginilah aksi beberapa dep kolektor saat hendak mengambil paksa mobil selebgram Kelarasinta yang dituding menunggak cicilan. Para dep kolektor bahkan membentak dan memaki seorang anggota polisi yang mencoba menengahi. Peristiwa yang viral ini membuat Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran berang. Fadil mengaku marah. Fadil pun memerintahkan anggotanya menangkap dep kolektor yang membentak anak buahnya. Darah saya mendidih itu, saya lihat itu anggota dimaki-maki begitu. Gak ada lagi tempatnya preman di Jakarta. Jangan mundur lagi. Sedih hati saya itu, bolak-balik. Yang dep kolektor-dep kolektor macam itu, jangan biarkan dia lawan tangkap. Benar saja, seorang tersangka dep kolektor pemaki polisi yang viral ditangkap Resma Polda Metro Jaya. Tidak tanggung-tanggung, polisi mengejar tersangka yang melarikan diri ke Ambon. Tersangka yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta kami siang digelandang ke Mapolda Metro Jaya untuk diperiksa. Kerja mengamankan salah satu pelaku yang sudah kita amankan di Pulau Sabarua, Provinsi Maluku. Kami dari Sumpit Resma komitmen melaksanakan kata Bapak Kapolda untuk melawan aksi premanisme. Kalian bisa berlari, apabila kalian tidak bisa bersembunyi. Pasti kami tangkap. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan OJK, Dep kolektor saat menjalankan tugasnya wajib memiliki sejumlah persyaratan. Di antaranya memiliki sertifikat profesi resmi yang diakui dan terdaftar OJK. Dan ketika bertemu debitur, wajib menunjukkan bukti dokumen tunggakan pembayaran. Sedangkan menurut putusan Mahkamah Konstitusi, Dep kolektor tidak boleh secara sepihak menarik kendaraan, meski pemiliknya menunggak pembayaran. Hal itu harus dilakukan melalui jalur persidangan. Sebelumnya heboh pemaksaan penyitaan sebuah mobil mewah milik selebgram Clara Sinta 8 Februari melalui. Sudah terima atas sikap dep kolektor Sinta melaporkan langsung kejadian itu ke Polda Metro Jaya. Pertegas disitu bahwa mobilnya boleh diambil aja, kalau memang ternyata itu adalah memang barang yang memang digadaikan oleh pihak-pihak ya, di belakang saya nggak bisa sebutkan, diambil tapi tolong saya mau cek dulu satu jam. Tapi mereka nggak mau menunggu. Saat ini penyidik di Transkrimu Polda Metro Jaya tengah menyelidiki kasus ini. Penyidik juga akan mendalami soal dugaan tindak kekerasan yang dilakukan oleh dep kolektor. Pengikutan CNN Indonesia.